Halo sobat AF channel, balik lagi di AF channel HMAS Canberra L02 adalah kapal utama dari kapal pendaratan Ampibi sekaligus kapal induk helikopter kelas Canberra Kelas Canberra dalam pelayanan dengan Royal Australian Navy atau RUN, ini adalah armada andalan Angkatan Laut Australia saat ini Konstruksi kapal dimulai di Spanyol pada tahun 2008 dengan lambung diluncurkan oleh Navantia pada tahun 2011 Lambung tersebut kemudian diangkut ke Australia pada akhir 2012 untuk diselesaikan oleh by system Australia Canberra mulai ditugaskan pada 28 November tahun 2014 Desain kelas Canberra didasarkan pada kapal perang Juan Carlos I yang dibangun oleh Navantia untuk Angkatan Laut Spanyol Kontrak tersebut diberikan kepada Navantia dan perusahaan asal Australia yaitu Tenix Defense Menyusul permintaan tender yang berlangsung dari Februari 2004 hingga Juni 2007 Mengalahkan desain kelas Mistral yang diperbesar yang ditawarkan oleh perusahaan asal Perancis Canberra kelas memiliki dimensi fisik yang sama dengan Juan Carlos Tetapi berbeda dalam desain, struktur, dan tata letak internal Untuk memenuhi kondisi dan persyaratan Australia Tidak seperti kapal Spanyol, kapal Australia dibangun untuk memenuhi aturan Angkatan Laut, LIOT Konstruksi Canberra dimulai pada September 2008 ketika baja pertama dipotong 3 pertama dari 104 blok lambung Diletakkan oleh Navantia di Ferrol di Spanyol Utara pada 23 September 2010 Lambung diluncurkan pada 17 Februari 2011 oleh Vicky Quartes, taksamana muda Nigel Quartes, mantan komandan HMAS Canberra sebelumnya Lalu setelah menyelesaikan lambung sampai ke tingkat dek penerbangan Canberra diangkut menuju ke Williamstone, Australia Canberra memulai uji coba laut pada 3 Maret 2014 Berlayar di bawah kekuasaan untuk pertama kalinya Program uji coba termasuk kunjungan ke Fleet Base East di Sydney untuk uji dry docking Sebelum kembali ke Williamstone untuk uji komunikasi dan persenjataan Fase kedua uji coba laut yang dijalankan oleh kontraktor dimulai pada bulan Juli setelah perbaikan dilakukan dan telah selesai pada awal September Kanberra diserahkan oleh Bay System ke Kementerian Pertahanan Australia pada 9 Oktober 2014 Kapal itu mulai ditugaskan pada 28 November 2014 Meskipun diidentifikasi sebagai LHD 01 Selama konstruksi Canberra menerima Nomor lambung L02 Saat komisioning Nomor lambung yang sesuai dengan Yang digunakan oleh frigate Dengan nama yang sama Kanberra class yang memiliki panjang 230,82 meter secara keseluruhan dengan maksimum lebar 32 meter dan drop maksimum 7,08 meter pada beban penuh Kanberra memiliki berat 27.500 ton propulsi yang disediakan oleh dua pendorong Azimut Simmons 11 Masing-masing dengan motor listrik terpasang menggerakkan dua buah baling-baling berdiameter 4,5 meter Kanberra class digerakkan oleh dua sistem yaitu sistem mesin kombinet diesel elektrik and gas atau codak Dengan satu mesin general elektrik CM2500 turbin gas dan didukung oleh dua generator mesin diesel main 16 V32 garis miring 40 Kecepatan maksimum dari Kanberra class yaitu lebih dari 20 knot atau 37 km per jam Dengan kecepatan beban penuh maksimum 19 knot dan kecepatan jelajah ekonomis adalah 15 knot Jangkauan dari Kanberra ini adalah 9.000 mil laut atau 17.000 km Setiap kapal dilengkapi dengan sistem manajemen tempur Saab 9 LV Mark IV Rangkaian sensor termasuk radar pengintai 3D CGRAV dan sistem pencarian dan pelacakan inframerah Vampyr NG Untuk pertahanan diri, Kanberra ini dilengkapi dengan 4 sistem senjata jarak jauh Rafael Taipon 25 mm Satu di setiap sudut teks penerbangan 6 senapan mesin 12,7 mm Sebuah AN SLQ 25 Nixir yang sebagai umpan torpedo dan umpan rudal nulka Pertahanan terhadap pesawat dan target yang lebih besar akan disediakan oleh kapal pengawal dan dukungan udara dari Angkatan Udara Kerajaan Australia atau RAAF Kompi kapal akan terdiri dari 358 personil diantaranya 293 personil Angkatan Laut Australia, 62 personil Angkatan Darat Australia, dan 3 personil Angkatan Udara Australia Kanberra bisa mengangkut lebih dari 1.046 tentara dan perlengkatannya Kanberra akan mampu mengerahkan kompi yang diperkuat hingga 220 tentara sekaligus dengan transportasi udara Dua dek kendaraan, satu untuk kendaraan ringan dan yang lainnya untuk kendaraan berat seperti tank Masing-masing memiliki luas 1.880 meter persegi dan 1.410 meter persegi Dan diantaranya dapat menampung hingga 110 kendaraan Dan dek kendaraan akan membawa sampai 4 unit landing craft Dan dek penerbangan dapat beroperasi dan mengangkut 6 helikopter ukuran besar atau 4 helikopter ukuran sekelas cinok Secara bersamaan, campuran helikopter angkut MRH-90 dan helikopter anti kapal selam Sikorsky S-70 B-C Hawk Akan dibawa hingga 8 unit yang dapat disimpan di dek hanggar Dan dek kendaraan ringan dapat digunakan kembali agar muat 10 unit lainnya Dan model dek skyjump dari Juan Carlos I tetap dipertahankan pada Canberra Clash untuk model kapal ini Meskipun operasi atau opsi penerbangan sayap tetap tidak direncanakan untuk kapal Canberra Clash untuk saat ini Sedangkan untuk sejarah operasionalnya atau operasi dari Canberra Clash ini adalah salah satunya berpartisipasi dalam latihan merimpek 2016 di lepas pantai Hawaii selama pertengahan 2016 Selama penempatan ini, dia berhasil menyelesaikan uji coba penerbangan dengan pesawat militer Amerika Serikat seperti Sikorsky CH-53E Super Styling dan Bellpoint V-22 Osprey Sekian yang dapat admin sampaikan Mohon maaf bila ada salah kata Jangan lupa, bila kalian suka video ini Tekan tombol like, komen, subscribe, dan share channelnya ya Terima kasih sudah menonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax